Total anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Kerinci mencapai 26 miliar rupiah bersumber dari APBD. Namun hingga kini anggaran baru terrealisasi sebesar 8,3 miliar rupiah atau sekira 32 persen. PJ Sekda Kerinci Asraf mengatakan, anggaran yang telah terserap prioritasnya untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan bantuan jaring pengaman sosial. Jumlah tersebut dibagikan ke beberapa organisasi perangkat daerah, yaitu alokasi anggaran untuk penanganan di Dinas Kesehatan sebesar 1,9 miliar rupiah, kemudian di Skop Naker sebesar 677 juta rupiah, dan RSUD MHA Talib Kerinci sebesar 2,9 miliar rupiah. Selanjutnya alokasi anggaran untuk BPBD 2,1 miliar rupiah, pertama untuk Pusdalops 500 juta rupiah, dan untuk Koordinasi Penanganan Darurat Bencana 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan 342 juta rupiah, serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 100 juta rupiah. Alokasi anggaran yang terbesar berada pada bantuan sosial ke masyarakat yakni 16 miliar rupiah, saat ini baru terserap 3,4 miliar rupiah atau 20,72 persen. Karena bantuan yang selesai tersalurkan baru tahap pertama. Bantuan tahap kedua dan ketiga akan tersalurkan pada bulan Juli ini. Karena saya tidak bisa bicara langsung, harus melihat dengan anggar yang sebenarnya. Jadi anggaran yang diperuntukkan untuk COVID-19 di Kabupaten Kerinci itu sejumlah Rp26.635.950.995. Berarti lebih kurang Rp26.6 miliar. Rp26.000.000.000 ini dibagi ke beberapa UPD. Salah satunya seperti di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ada kebagian Rp1.9.000.000. Kemudian Dinas Kooperasi dan Tenaga Kerja Rp677.000.000. Kemudian Rumah Sakit Umum ada Rp2.9.000.000. Ini lebih kurang ya. Terima kasih telah menonton!